Nah, jadi kali ini kita bakalan melakukan absen menggunakan barcode Ini barcode yang dikasih sama... Si dia! Harum, Harum Maaf guys Iya, sabar 2008-2006 Jangan 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi di video kali ini saya akan mendemokan aplikasi absensi scan barcode ya jadi ini loginnya itu cuma admin doang nanti si usernya tuh santri sama pengajar bisa kalian kasih barcode ya bisa di print atau di download jadi biar simpel ya iya iya mudah ini sekaya download terus apakah ini berfungsi atau tidak atau tidak kita coba cek dan recheck melakukan absen nah di tampilan login ada klik untuk scan absensi kalian bisa rubah layoutnya sesuai kebutuhan sesuai yang kalian inginkan misalkan tampilan loginnya dipindahkan soalnya ini kan cuma buat admin doang yang login kita coba nah kalau misalkan berfungsi batis sudah masuk ada bunyi tut tut batis itu tandanya sudah masuk kita coba cek nggak usah dikit videonya nanti untuk akses passwordnya bakal saya sebutin kalau bisa jangan di skip-skip iya 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 kalian memahami kita coba betul tidak kalau belum eh betul kalau belum kita lihat ini masuk ya jam 11 eh iya 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 jam 11 udah malam jadi ternyata berfungsi like, subscribe and comment share jika bermanfaat karena perjuangan bikin video ini sangat-sangat susah ya supaya kita bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat iya iya mudah-mudahan bisa membantu kita sama-sama belajar jadi untuk navigasinya bisa kalian cek ada data santri, data siu data pengajar data kelompok kelompok untuk santri terus data absensinya ada history, recap terus ada data gaji disini ada management sama user management maaf ya nah untuk proses instalasinya masih sama ya jadi kalian simpan di folder htdocs di xmpp ini absensi terus jangan lupa disesuaikan juga db absensi db absensi adminnya admin untuk passwordnya password jadi password samain password nah ini bisa kalian pelajari kembangkan semoga bermanfaat ya kalau misalkan ada salah-salah ya mohon di maafkan mohon maaf apabila ada kekurangan iya 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 jadi ternyata untuk aplikasi absensi menggunakan barcode ke berfungsi ya selamat mencoba selamat menjalankan cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati